Hai dikadi, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 6, bab 5 pengolahan data dari buku ISPS Matematika di latihan ulang akhir tahun bagian B ya. Karena soalnya ada banyak dari halaman 148 sampai dengan 151, maka Kak Rina bagi menjadi beberapa video ya. Nanti link video lainnya akan Kak Rina taruh linknya di kolom deskripsi. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Gimana kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Kita jawab nomor 1 ya, isilah dengan jawaban yang tepat. Nah tanda pembanding, kita akan mengisi dengan tanda ini, ini atau mungkin ini ya. 9 titik-titik minus 12. Nah sudah jelas dari tandanya saja ini minus ya, berarti dia lebih kecil, berarti tandanya seperti ini. Kemudian nomor 2, hasil dari negatif atau minus 216 dibagi 4 dikali minus 12 ditambah 9. Kita lihat di sebelah kanan, ini soalnya. Kemudian untuk proses operasi bilangan, kita akan memulai dengan pembagian atau perkalian dulu, dia sama kuatnya. Baru kemudian penambahan atau pengurangan. Namun kalau ada yang dalam kurung, kita akan proseskan yang dalam kurung lebih dulu. Sekarang karena ini pembagian, kita mulai dari sebelah kiri, berarti kita akan memproseskan yang ini dulu. 216 dibagi 4, negatif 54. Kemudian ini dalam kurung, jadi kita akan proseskan. Negatif 12 ditambah 9, negatif 3. Nah negatif atau minus 54 dikali minus 3, minus ketemu minus hasilnya plus ya. Jadi 162 dan ini positif ya, jadi hasilnya 162. Kemudian nomor 3, hasil dari ini ya, 1854 dikurangkan 324 dikali 15 dibagi 6. Karena di sini yang pertama adalah negatif, jadi Karina akan proseskan mulai dari sini ya. 324 dikali 15 adalah 4860, baru kita bagi dengan 6. Ya, 4860 dibagi 6 sama dengan 810, baru 1825, kita kurangi 810, hasilnya adalah 1044. Nah, kemudian yang nomor 4. Nah ini ada pecahan, ada desimal, ada persen. Kita diminta untuk pecahan di atas yang memiliki nilai paling kecil. Nah ini dia. Kita akan lihat yang 32 persen, itu 32 persen ya, sama dengan 0,32. Kemudian 12 per 5. 12 per 5 ini kita bagi 3 masing-masing ya. 12 dibagi 3 4. Nah ini tuh tadi 15 ya, 15 dibagi 3 5. Jadi hasilnya adalah 0,8. Nah berarti yang kalau ini sudah pasti 1 ya, dia pasti besar ya. Kalau ini kan ada yang 0, jadi kita nggak usah ubah ini menjadi desimal juga. Nah kalau kita lihat di sini, yang paling kecil berarti adalah yang 0,32 ya. Berarti yang 0,32 itu adalah 32 persen. Kemudian berikutnya adalah nomor 5. Ini adalah lingkaran tapi ada yang bagian, nggak adanya gitu ya, 1 per 4 bagiannya nggak ada. Nah luas lingkaran di samping adalah titik-titik. Nah kita akan lihat di sini, berarti dia kalau kita bisa bilang kalau ini adalah lingkaran dibagi 4, berarti dia adalah 3 per 4 ya. Jadi 3 per 4 dari rumus luas lingkaran. 3 per 4 dikali PR mankat 2. 3 per 4 dikali 22 per 7 kali 7 kali 7. Kita sederhanakan ya, 4 dibagi 22, 22 dibagi 2, 11 ya. Kemudian 7 kita sederhanakan, 7 dibagi 7, 1, 7 dibagi 7, 1. Jadi 3 kali 11 kali 7 adalah 231 dibagi 2. Ya yang ini dibagi 2. Hasilnya adalah 115,5 cm persegi, 115,5. Nomor 6, keliling lingkaran yang luasnya adalah 706,5 adalah berapa? Nah kita masukin dulu rumus luasnya, adalah PR pangkat 2 ya. Kemudian luasnya kita masukkan di sini 706,5 sama dengan 3,14 kali R pangkat 2. Karena ini perkalian, 3,14nya Karina akan pindah ke sini, dia akan berubah jadi pembagian ya. Jadinya 706,5 dibagi 3,14 sama dengan R pangkat 2. Nah ini hasilnya adalah 225. Kemudian R pangkat 2, kalau kita mau cari R-nya berarti si 225 ini akan kita jadikan akar. Nah akar dari 225 adalah 15 cm. Baru kita cari rumus kelilingnya. Keliling adalah 2 PR, 2 x 3,14. R-nya tadi ini ya, 15. Ya kemudian hasilnya adalah 94,2 cm. Kemudian berikutnya, ini persegi. Perhatikan gambar berikut. Nah ini kita lihat, luas permukaannya adalah, nah luas permukaannya, kita berarti akan menggunakan rumus luas permukaan ini adalah 2 x luas alas ditambah keliling alas x tinggi. Nah karena Karina tempatnya sempit untuk berhitung, Karina akan menghitung luas alasnya lebih dulu ya di sini. 1 x 2 x 2 x alas x tinggi. Karena luas alasnya itu, kita akan anggap luas alasnya yang segitiganya ya. Walaupun dia sedang tiduran, tapi kita akan anggap luas alasnya yang segitiga. 1 x 2 x alas x tinggi. Kemudian alasnya adalah 12, yang ini. Kemudian tingginya adalah yang ini, 10 cm. Kita sederhanakan, 2 dibagi 2, 1. 12 dibagi 2, 6. 6 x 10, 60 cm. Luas alasnya sudah ketemu ya. Sekarang kelilingnya. Kelilingnya berarti 12 ditambah 9 ditambah 9 ya. Yaitu 30 cm. Baru kita masukkan rumus yang tadi. 2 x 60, luas alasnya 60. 30 adalah keliling alasnya yang ini ya. Jadi 30 x 16. Yaitu 120 ditambah 480, yaitu 600 cm persegi. Kita tuliskan di sini, 600 cm persegi. Kemudian nomor 8. Volume bangun ruang di samping. Nah ini setengah lingkaran ya. Dengan jari-jarinya adalah 21. Nah volume setengah lingkaran. Sama dengan setengah ya, setengahnya. Dan ini adalah rumus lingkaran nih, yang aslinya. Ini adalah rumus lingkarannya. Kita kalikan setengah ya. 4 x 3 x PR pangkat 3. Di sini kita sederhanakan. 2 x 2, 1. 4 x 2, 2. Jadinya 2 x 3. 2 x 3 x P x R pangkat 3. 2 x 3 x 22 x 7. Dikali 21 x 21 x 21 ya. Ini 21 pangkat 3-nya Karina jabarkan. Supaya bisa disederhanakan. Sekarang 3 dibagi 1, 1. 21 dibagi 3, 3. 7 dibagi 1, 1. 21 dibagi 7, 7. Ini berarti 3 ya. Ini Karina koreksi. Nah ini susah. Karina langsung tiba-tiba aja ya. 21 dibagi... Oh sebentar, adik-adik. Betul nih ya. 3 dibagi 3, 1. Ya kemudian 21 dibagi 3, 7. Ya ini yang 3-nya. Kemudian 7 dibagi 7, 1. 21 dibagi 7, 3. Ya jadi tinggal kita kalikan. 2 x 22 x 3 x 7 x 21. Hasilnya adalah 19.404. Tulis di sini. Sentimeter kubik. Kemudian nomor 9. Perhatikan tabel nilai ulangan matematika siswa kelas 6 berikut. Nah di sini ada banyaknya siswa ya. Modus dan median dari data tersebut adalah titik-titik. Nah kita diminta untuk mencari modus dan median. Modusnya dulu ya. Kalau dari modus kita bisa lihat adalah ini dan ini. 6 dan 8. Berarti langsung kita jawab 6 dan 8. Modusnya, kalau modus itu nggak usah dibikin rata-rata ya. Tinggal disebutkan aja yang mana yang paling sering muncul. Kalau median itu angka tengahnya. Ya yang tengah-tengahnya. Kalau nilainya seluruh datanya genap seperti ini ada 40. Berarti kita akan mencari data tengah-tengahnya. Yaitu data ke-20 dan data ke-21. Di mana data ke-20 berarti ini frekuensi kumulatifnya ya. Dengan cara jumlah ini ditambah ini. 17. 17 ditambah 3, 20. 20 ditambah 13, 33. 33 ditambah 5, 38. 38 ditambah 2, 40. Berarti data ke-20 adalah ini yaitu 7. Data ke-21 adalah ini yaitu 8. 7 ditambah 8 dibagi 2. Hasilnya adalah 7,5. Berarti modusnya adalah 6. Ini aja langsung nanti jawab ya adik-adik ya. Tuliskan di buka adik-adik. Kemudian nomor 10 yang terakhir. Rata-rata berat badan 12 siswa laki-laki adalah 41 kg. Dan 24 siswa perempuan adalah 38 kg. Rata-rata gabungan berat badan laki-laki dan perempuan adalah titik-titik. Nah kita lihat di sebelah kanan. X1 ini adalah rata-rata dari berat badan laki-laki yaitu 41 kg. X2 adalah rata-rata dari berat badan perempuan yaitu 38. N1 adalah jumlah siswa laki-laki yaitu 12. N2 adalah jumlah siswa perempuan yaitu 24. Dan kita akan mencari rata-rata atau X seperti ini ya. Nah rata-rata gabungan. Jadi X sama dengan X1 dikali N1 ditambah X2 dikali N2. Dibagi N1 plus N2. Kita masukkan ya X1nya 41 dikali 12. Kemudian X2 dan N2nya adalah 38 dikali 24. Dan ini 12 ditambah 24. Kita kalikan yang ini adalah 492. Yang ini adalah 912. Kemudian ini 36. Kemudian 492 ditambah 912 adalah 1.404. Dibagi 36. Hasilnya adalah 39 kg. Oke pembahasan kita sudah selesai ya dikadik. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, klik loncengnya, like dan share juga. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.